Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Buru Perampok Sadis, Pores 50 Kota Bentuk Tim Gabungan Intro Buruan 3 Tahun, Mantan Bendahara Nagari Katiagan Menyerahkan Diri Intro Tekan Angka Stunting, Jaksa Dipasaman Barat Gelar Pemeriksaan Kesehatan Kesehatan Gratis Intro Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki dan memburu pelaku perampokan pedagang emas keliling yang terjadi akhir pekan lalu Polisi menyebar personelnya di berbagai tempat di wilayah hukum Pores 50 Kota maupun di berbagai tempat lainnya Kapores 50 Kota AKBP Ricardo Konrad Yusuf mengungkapkan pihak kepolisian telah membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Batu Sompik, Nagari Galugwa, Kecamatan Kapur 9 Selain itu, pihaknya juga telah memeriksa beberapa orang saksi termasuk istri korban dan untuk dari Jajan Pores telah membentuk tim gabungan untuk melakukan penyelidikan untuk bisa memungkap kasus tersebut dari pengakuan korban, dari istri korban bosannya yang bersangkutan ini membawa 500 emas dan uang sejumlah kalau keterangan dari laporan polisi 200 juta namun pengakuan dari istri korban 250 juta Peristiwa itu terjadi saat korban yang merupakan pasangan suami istri hendak berjualan di pasar Galugwa pada malam hari namun saat di perjalanan korban yang mengendarai sepeda motor dihadang oleh pelaku yang disebut berjumlah lebih dari satu orang Pelaku langsung merampok korban diduga karena melawan Reno sang suami dipukul menggunakan benda tumpul hingga meninggal dunia sementara istrinya yang bernama Gita meskipun selamat namun menderita sejumlah luka-luka Dari peristiwa itu para pelaku berhasil membawa kabur uang korban sekitar 250 juta rupiah serta emas sebanyak 500 emas yang setara dengan 1,4 kg dengan total kerugian hampir 2 miliar rupiah Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota Setelah buron selama 3 tahun akhirnya mantan Bendahara Negeri Katiagan Pasaman Barat menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin mantan Bendahara Negeri Katiagan Syaiful bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Sejumlah pemeriksaan dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Tersangka akhirnya keluar ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye Tersangka terjerat kasus penyalahgunaan dana negari tahun anggaran 2013 hingga 2014 yang mengakibatkan kerugian negara hampir 300 juta rupiah Tersangka dititipkan di rutan Polres Pasaman Barat selama 20 hari ke depan Sebelumnya mantan Wali Negeri Katiagan Sudimara sudah lebih dulu ditahan dalam kasus yang sama Jadi DPU ini atas nama Saifusil Bin Saiful SS yang bersangkutan merupakan Bendahara Negeri Katiagan pada periode tahun 2013-2014 pada waktu itu yang bersangkutan sebagai Bendahara Negeri Katiagan melakukan perbuatan penyalahgunaan dana alokasi negari Tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara Kedua tersangka ini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2021 Namun keduanya tidak memenuhi panggilan penyidik dan tidak diketahui keberadaannya hingga dinyatakan sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang DPO Safatul Ulu melaporkan dari Pasaman Barat Puluhan ibu yang memiliki anak balita berkumpul di Aula Pertemuan Kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Mereka hadir untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk bayi dan balitanya Petugas kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan baik itu untuk bayi dan balita serta ibunya yang memiliki keluhan gangguan kesehatan seperti penimbangan berat badan pengukuran lingkar kepala dan wawancara kesehatan Selain itu mereka juga diberikan vitamin dan bingkisan makanan tambahan untuk meningkatkan berat badan ideal bagi bayi dan balita Kesehatan tadi Buat siapa kak? Buat anak Anak nyumur berapa kak? 2 tahun Selain itu apa lagi kak? Apa-apa aja bantunya kak? Makanan gitu kak? Apa-apa aja yang diberikan tadi kak? Anak-anak Beratnya Adut Ukuran kepala Itu aja Terus tadi dikasih apa lagi Bu? Keren pemeriksaan kesehatan Tadi dikasih apa tadi di depan? Dikasih? Oh vitamin Oh vitamin Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam penurunan stunting di Pasaman Barat Angka stunting di Pasaman Barat masih tinggi yakni sekitar 27,9 persen Angka ini hampir dua kali lipat dari target nasional yang hanya 14 persen pada tahun ini Dalam rangka ikut dan turut mendukung program pemerintah mencegah generasi stunting Sejalan dengan tema Bari ulang tahun persaja ke-73 Menuju Indonesia Emas 2045 Tentunya tidak akan punya arti Tidak punya nilai Tidak ada apa-apanya Tanpa upaya untuk menghadirkan Membentuk Membangun generasi Emas Itu sendiri Generasi muda Indonesia Emas 2045 Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Jaksa Indonesia atau persaja yang ke-73 Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat Ruas jalan dari Padang Pariaman menuju Agam yang melewatikan Nagarian Kuranji Hilir kecamatan Sungai Limau terancam putus total Pasalnya terdapat dua titik longsor yang menggerus badan jalan dalam kurun waktu satu bulan terakhir Longsor terjadi setiap kali hujan deras melanda kawasan ini Seperti longsor di daerah Padang Bintungan Kendaraan hanya boleh melewatinya satu per satu karena sebagian badan jalan telah berada di dalam jurang Longsor juga terjadi di kelok apa Sebuah tikungan yang ekstrim Jika tidak berhati-hati melewatinya pengendara bisa masuk ke jurang karena longsor berada di posisi tanjakan Kendaraan yang lewat harus dibantu oleh warga agar terhindar dari kecelakaan Warga setempat memasang pasir berisi karung sebagai pembatas jalan dan ditutupi terpal Jalan ini sebulan yang lalu lah runtuhnya sebab keruntuhannya perkumpulan air tidak ada lembah pembuangan air jadi tanah ini melembab jadi runtuhnya satu jarak dua hari runtuh jarak tiga hari runtuh meski telah terjadi dalam kurun waktu yang lama hingga kini belum ada tanda-tanda dari Dinas PUPR Sumatera Barat untuk memperbaiki jalan itu Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman